Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis dari Krengetek Indonesia Jadi gue itu baru dapet kiriman dari mechanicalkeyboards.co.id Jadi ya tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita buka kotaknya Gue udah selesai unboxing, gak ada aksesoris yang aneh-aneh Cuma ada kabel dan ada 1 keycap fuller di keyboard yang ini So, jadi kita langsung aja masuk ke reviewnya aja Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Flagship gaming GPU yang dibekali Winforce Cooling System Dan game install dengan RGB Fusion Team up and fight on dengan Gigabyte GTX 1070 Ti Untuk info lanjut, cek link di deskripsi Jadi gue selama ini pake keyboard dengan layout TKL Tapi sebenernya gue masih nyari keyboard yang ukurannya lebih compact lagi Pada waktu itu gue sempat naksir sama keyboard ini Yaitu N Pro RGB Tapi wirelessnya itu gak reliable Dan karena layoutnya ini 60% Jadi bener-bener bergantung banget sama function key Jadi ya pada akhirnya gue balik-balik lagi ke keyboard TKL gue Yang layoutnya kayak biasa Dan akhirnya gue ketemu sama 2 keyboard ini Jadi keyboard yang pertama adalah Magic Force 82 Gatoran Blue White LED Dengan harga Rp 900.000 Selain itu ada pilihan Switch Cherry MX yang harganya Rp 1.1.000.000 Pilihan warna Switchnya juga ada banyak Jadi kalian bisa pilih sendiri Switch apa yang kalian mau Dan gue akan kasih link di deskripsi Kalau kalian pengen tau lebih lanjut tentang keyboard ini Atau mau beli keyboardnya Pertama kali keyboard ini dateng Gue langsung auto jatuh cinta Yang pertama karena warna putih dengan cover hitam Bener-bener nyatu banget sama setup gue Dan yang kedua adalah layoutnya yang lebih compact dibanding keyboard TKL biasa Jadi keyboard ini punya total 82 keys atau layout 75% Jadi itu alasannya kenapa keyboard ini lebih kecil dari keyboard TKL yang biasanya ada 87 keys Ada beberapa key yang dihilangin disini Seperti Insert, Print Screen, Scroll Lock, dan Pause Tapi mereka gak bener-bener dihilangin Karena kita masih bisa pake key itu dengan kombinasi function key Gue juga sebenernya jarang pake 5 button tadi Jadi gue rasa gak akan jadi masalah meskipun pake tombol function Selain itu keyboard ini menggunakan ABS double shot keycap Jadi keycap printingnya gak gampang rusak atau luntur Dan tembus LED di bagian karakternya Keyboard yang gue pegang ini ada white LED-nya Tapi gue kagum banget karena warna putih di keyboard ini bener-bener bagus dan putih beneran Karena biasanya keyboard lain yang ada LED-nya warna putihnya itu gak terlalu konsisten Kadang ada yang agak biru atau agak kuning Tapi disini white LED-nya menurut gue bagus banget Gak kalah sama white LED yang ada di cooler master, master keys Kalian bisa lihat bahwa keyboard ini desainnya floating keycap Jadi kalian masih bisa lihat pantulan dari LED-nya di bagian bawah Tapi pantulannya gak terlalu berlebihan karena cover di bawahnya itu berwarna hitam Finishing bagian pinggir ini juga ngasih kesan premium dan seirama dengan desain dari keyboardnya Selain itu ada 4 rubber pad dan 2 feet lagi supaya kita bisa adjust tingginya Kabelnya juga detachable dengan panjang 1,5 meter dengan interface mini USB to USB Dan kalian bisa lihat di bagian bawah keyboard ini Kalian bisa routing kabelnya ke tengah ataupun ke samping sesuka kalian Karena kabelnya detachable juga Sepertinya ini dibuat supaya interface mini USB-nya lebih kejaga dan gak terlalu ke-expose Keyboard ini gak ada fitur makro dan on-board memory Karena keyboard seperti ini adalah keyboard mekanical yang bener-bener keyboard mekanical Gak ada gimmick seperti makro ataupun software yang aneh-aneh Dan perlu kalian tau juga bahwa keyboard seperti ini itu punya target yang berbeda dengan keyboard gaming Karena keyboard seperti ini bener-bener invest semuanya di switch, build quality, kualitas keycaps Dan yang paling penting adalah pengalaman kalian waktu ngetik di keyboard ini Gue pribadi main game kayak Dota dan Rainbow Six Siege Atau bahkan waktu gue editing gue sama sekali gak pake makro Jadi meskipun daily driver gue pake G Pro, fitur itu sama sekali gak gue pake Kalo skenario pemakaian kalian itu seperti gue, gue rasa gak ada makro juga gak ada masalah Bahkan untuk game-game kompetitif, makro itu sama sekali gak diizinkan karena dianggap sebuah kecurangan Jadi makro key sebenernya gue liat lebih banyak kepake di game MMORPG yang emang butuh banyak banget tombol Tapi keyboard ini punya beberapa fitur, kita bisa atur backlight LED-nya dengan kombinasi function dan arrow Dan function N untuk ganti mode backlighting dan totalnya ada 8 mode yang bisa kalian ganti Selain itu ada beberapa function key lain seperti volume, media player, print screen, bahkan kita bisa buka kalkulator dan buka browser dengan kombinasi function key-nya Semua petunjuk lengkapnya ada di manual book Ada satu fitur lagi yaitu deep switch, yang dimana kita bisa switch atau tuker beberapa switch Contohnya ganti caps lock jadi left control, windows jadi left alt dan sebagainya Tapi kalian harus cabut keyboardnya dulu sebelum pake fitur ini Buat kalian yang udah nungguin typing testnya langsung aja kalian dengerin sendiri Nah keyboard selanjutnya adalah Magic Force Smart 82 Typewriter CRMX Blue dengan Ice Blue LED Ini literally adalah keyboard yang sama dengan MF82 yang biasa Tapi bedanya disini pake model keycap typewriter kayak mesin tick jaman dulu Dari fitur semuanya sama aja dan switch-nya juga cuman ada CRMX Brown dan Blue aja Untuk harganya 1,2 juta sedangkan MF82 yang biasa cari MX itu harganya 1,1 juta Jadi yang typewriter ini lebih mahal 100 ribu Karena bentuk keycapnya yang lebih unik dan bener-bener flat antara satu dengan keycap yang lainnya Pengalaman gue dengan versi typewriter ini jujur gue sampe sekarang masih suka salah pencet dan sering typo Karena keycap saya itu bener-bener flat banget antara satu dengan yang lainnya Tapi akhirnya gue nemuin solusi supaya kita bisa ngetik dengan bener di keyboard ini Kalo gue ngetik biasanya pergelangan tangan gue itu nyentuh di meja Dan buat pindah-pindah gue biasanya cuman geser-geser jari aja Karena model keycapnya ini kayak typewriter cara gue ngetik juga harus kayak pake mesin tick Kalo orang jaman dulu ngetik itu biasanya tangannya gak nyentuh meja sama sekali Jadi di Magic Force 82 Typewriter ini bener-bener ngasih kalian pengalaman kayak ngetik di mesin tick beneran Dan jadi sebuah pengalaman baru dan menarik juga buat gue ngetik di keyboard ini Gue gak expect keyboard ini untuk main game Gue udah coba dan cukup menantang main game dengan keycap kayak gini Tapi gue prefer keyboard ini untuk ngetik biasa aja daripada main game Tapi keyboard ini bener-bener unik banget Ternyata fit dan bikin setup gue ada sentuhan vintage-nya sedikit lah Gue rasa kalo kalian suka desain dari keyboard ini Dan pengen setup kalian keliatan anti-mainstream Gue rasa ini adalah keyboard yang cocok buat kalian Dan ini adalah typing test dari Magic Force 82 Typewriter Cherry MX Blue Jadi kesimpulannya menurut gue Magic Force 82 ini bisa dibilang adalah sebuah standard untuk mechanical keyboard budget Dari segi build quality, switch, dan juga keycap-nya Atau bisa dibilang dengan harga 900 ribu itu Ini adalah standard yang minimal banget untuk kalian bisa ngedapetin sebuah keyboard yang bener-bener keyboard mechanical Dan jujur gue sendiri pun keracunan sama keyboard ini Karena desainnya itu bener-bener cantik banget Pilihan switchnya ada banyak, selain itu gue juga suka banget sama layoutnya yang lebih compact dibanding TKL biasa Jadi ya keyboard ini gue personalis sangat suka Dan ini sangat gue rekomendasiin banget Dan untuk yang versi Typewriter sebenernya ini sama aja dengan Magic Force 82 yang biasa Tapi punya keycaps yang unik Dan menurut gue cocok buat kalian para antusias mechanical keyboard Selain itu harganya di 1,2 menurut gue cukup oke Karena switchnya Cherry MX dan cuma bedanya 100 ribu dari yang versi biasa So itu aja pendapat gue tentang Magic Force Smart 82 dan Magic Force Smart 82 Typewriter Kalian bisa kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah Kalian bisa like dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian Semua sosial media kita, Facebook, Instagram, MojoinLineSquare Dan kalau misalkan kalian mau support kita dengan beli merchandise Semuanya ada di kolom deskripsi Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe Gue Lulis dari Cranky Tech ID Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya